Untuk soal yang berikutnya, disini kita diminta untuk menuliskan grammar dari diagram yang sudah disediakan, kemudian kita diminta untuk menentukan apakah sebuah string itu akan diterima atau ditolak. Kita lihat untuk gambar diagramnya, untuk yang pertama kita akan menentukan himpunan statanya dulu, himpunan statanya seperti biasa dilambangkan dengan simbol ki, huruf ki, kemudian kita lihat statanya itu ada berapa, nah disini ada ki 0, ki 1, ki 2, ki 3, dan ki 4, berarti kita tulis disini ki 0, ki 1, ki 2, ki 3, dan ki 4, nah itu untuk himpunan statanya. Kemudian kita tentukan inputannya, disini kita lihat inputannya ada 0 dan 1, berarti kita tulis 0 dan 1. Yang berikutnya adalah statanya awal, nah statanya awal kita lihat disitu, untuk statanya awalnya dimulai dari ki 0, berarti kita tulis disini ki 0, kemudian untuk statanya akhirnya, kita lihat disitu statanya akhirnya ada 2 ya, yaitu ada ki 3 dan juga ada ki 4. Nah langkah berikutnya kita tuliskan fungsi dari tabel transisinya, tabel transisi, kita tulis seperti biasa untuk tabel transisi, kita tulis statanya dari ki 0, ki 1, ki 2, ki 3, dan ki 4, kemudian inputannya ada 0 dan 1, disini ada 0 dan juga ada 1, nah kita buat tabelnya dulu. Nah kita lihat ki 0, ki 0 mendapatkan inputan 0 di dalam soal, itu menuju ke ki 1, berarti kita tulis disini ki 1, kemudian ki 0 mendapatkan inputan 1, berarti menuju ke ki 2, kemudian ki 1, ki 1 mendapatkan inputan 0, berarti menuju ke ki 2, kemudian ki 1 mendapatkan inputan 1, menuju ke ki 3, yang berikutnya ki 2, ki 2 mendapatkan inputan 0, dia menuju ke ki 2, kemudian ki 2 mendapatkan inputan 1, dia menuju ke ki 4, terus ki 3, ki 3 mendapatkan inputan 0, itu dia looping ke dirinya sendiri, berarti di sini ki 3, ki 3 mendapatkan inputan 1, berarti di sini ki 3, kemudian ki 4, ki 4 mendapatkan inputan 0, disini juga dia looping, disini ki 4, dan yang terakhir ki 4 mendapatkan inputan 1, juga ke ki 4, berarti dia looping ke dirinya sendiri, nah itu untuk fungsi transisinya seperti ini. Berikutnya kita diminta untuk menentukan apakah string ini diterima atau ditolak, ya, yang pertama ada string 0, 1, 0, 1, nah kita lihat ki, mulainya itu dari ki 0, berarti kita tulis di sini ki 0 mendapatkan inputan 0, berarti dia akan menuju ke ki 1, kemudian ki 1 mendapatkan inputan 1, dia menuju ke ki 3, ki 3 mendapatkan inputan 0, dia akan ke ki 3, looping ke dirinya sendiri, kemudian ki 3 mendapatkan inputan 1, juga dia looping ke dirinya sendiri, berarti dia berhenti di ki 3. Nah kita lihat ki 3 itu merupakan stata akhir, ya, karena ki 3 adalah stata akhir, berarti string 0, 1, 0, 1 itu diterima. Yuk. Nah, ki berikutnya ada string 0, 0, 1, 0, 1, 1, nah disini kita sama, kita mulai dari ki 0, ki 0 mendapatkan inputan 0, itu menuju ke ki 1, kemudian ki 1 mendapatkan inputan 0, dia menuju ke ki 2, ki 2 mendapatkan inputan 0, berarti dia menuju ke ki 2, looping, ya, kemudian ki 2 mendapatkan inputan 0, dia menuju ke ki 4, kemudian ki 4 mendapatkan inputan 0, berarti dia menuju ke ki 4, looping ke dirinya sendiri, kemudian ki 4 mendapatkan inputan 1, 1 disini, kemudian dia berhenti di ki 4, nah, ki 4 itu adalah merupakan stata akhir, ya, karena ki 4 merupakan stata akhir, berarti string 0, 0, 0, 1, 0, 1 itu diterima. Ya, baik, untuk berikutnya, kita akan coba mengecek apakah string A, 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 B, 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 A itu diterima oleh diagram NDFA ini, ya, nah, kita mulai dulu dari pertama, itu adalah ki 0, jadi kita tulis di sini ki 0, ki 0 mendapatkan inputan A, itu nanti dia akan menuju ke ki 1, kemudian dari ki 1 mendapatkan inputan A, nanti dia ada 2 jabang, yang pertama masuk ke ki 1, dan yang kedua masuk ke ki 3, nah, kita analisis dulu yang bagian atas, yang ki 1-nya, jadi, kita lanjutkan dulu, untuk yang ki 1 mendapatkan inputan A, maka dia akan ke ki 1, kemudian ki 1 mendapatkan inputan B, coba kita lihat, ki 1 mendapatkan inputan B, berarti dia ke ke ki 1, ya, ke 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 Kita selesaikan dulu yang di atas Ki 1 mendapatkan inputan A Maka dia akan berhenti di Ki 1 Ki 1 mendapatkan inputan A Berarti dia berhenti di Ki 1 Ini untuk percobaan yang pertama Kemudian untuk percobaan ini berarti ditolak Karena state akhirnya itu berada di Ki 2 Kemudian kita coba percobaan yang kedua Kita masuk dari awal lagi disini Sampai Ki 1 disini mendapatkan inputan B Yang B terakhir ini Dia akan menuju ke Ki 2 Kemudian dia mendapatkan inputan A Dia berakhir di Ki 0 Karena Ki 0 ini bukan state akhir Maka ditolak juga Kemudian untuk yang percobaan ketiga Kita akan melakukan Dari Ki 0 mendapatkan inputan A Dia ke Ki 1 Kemudian dari Ki 1 mendapatkan inputan A Dia akan ke Ki 3 Dari Ki 3 dia mendapatkan inputan A Masih ke Ki 3 Kemudian Ki 3 dapat inputan B Ki 3 juga Ki 3 dapat inputan B Kita masih di Ki 3 Kemudian Ki 3 mendapat inputan B lagi Dia ke Ki 3 lagi Looping lagi Dan yang terakhir Ki 3 mendapatkan inputan A Itu juga ada dua kemungkinan Bisa dia looping ke dirinya sendiri Ke Ki 3 Atau dia bisa menuju ke Ki 2 Nah kalau dia looping ke dirinya sendiri Ke Ki 3 ini Berarti dia ditolak Tetapi kalau dia looping Maaf Kalau dia mendapatkan inputan A Kemudian dia berhenti di Ki 2 Berarti String A, 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 B, 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 A Itu akan diterima Karena Ki 2 ini merupakan Setata akhir Ya baik Untuk berikutnya Kita akan coba mengecek Apakah string A, 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 B, 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 A Itu diterima oleh Diagram NDFA ini Nah kita mulai dulu Dari pertama Itu adalah Ki 0 Jadi kita tulis disini Ki 0 Ki 0 Mendapatkan inputan A Itu nanti dia akan menuju ke Ki 1 Kemudian dari Ki 1 Mendapatkan inputan A Nanti dia ada 2 cabang Yang pertama Masuk ke Ki 1 Dan yang kedua Masuk ke Ki 3 Nah kita analisis dulu Yang bagian atas Yang Ki 1 nya Jadi kita lanjutkan dulu Untuk yang Ki 1 Mendapatkan inputan A Maka dia akan ke Ki 1 Kemudian Ki 1 Mendapatkan inputan B Coba kita lihat Ki 1 Mendapatkan inputan B Berarti dia Ke Ki 1 Kemudian Ki 1 Mendapatkan inputan B Dia ke Ki 1 lagi Nah di Ki 1 ini Nanti dia mendapatkan inputan B Ada 2 cabang Bisa ke Ki 1 Atau bisa ke Ki 2 Nah kita selesaikan dulu Yang di atas disini Ki 1 mendapatkan inputan A Maka dia akan berhenti Di Ki 1 Ki 1 mendapatkan inputan A Berarti dia berhenti di Ki 1 Seperti ini Ini untuk percobaan yang pertama Kemudian untuk percobaan ini berarti Ini berarti ditolak Karena State akhirnya itu berada di Ki 2 Kemudian kita coba percobaan yang kedua Kita masuk dari awal lagi disini Sampai Ki 1 disini Mendapatkan inputan B Yang B terakhir ini Dia akan menuju ke Ki 2 Kemudian dia mendapatkan inputan A Dia berakhir di Ki 0 Nah karena Ki 0 ini bukan state akhir Maka ditolak juga Nah kemudian Untuk yang percobaan ketiga Kita akan melakukan Dari Ki 0 mendapatkan inputan A Dia ke Ki 1 Kemudian dari Ki 1 mendapatkan inputan A Dia akan ke Ki 3 Dari Ki 3 dia mendapatkan inputan A Masih ke Ki 3 Kemudian Ki 3 dapat inputan B Ki 3 juga Ki 3 dapat inputan B Kita masih di Ki 3 Kemudian Ki 3 mendapat inputan B lagi Dia ke Ki 3 lagi Looping lagi Dan yang terakhir Ki 3 mendapatkan inputan A Itu juga ada dua kemungkinan Bisa dia looping ke dirinya sendiri Jadi ke Ki 3 Atau dia bisa menuju ke Ki 2 Nah kalau dia looping ke dirinya sendiri Ke Ki 3 ini Berarti dia ditolak Tapi kalau dia looping Maaf Kalau dia mendapatkan inputan A Kemudian dia berhenti di Ki 2 Berarti string A, 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 B, 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 A Itu akan diterima Karena Ki 2 ini merupakan state akhir Nah untuk soal yang nomor 3 berikutnya Itu kita diminta untuk menggambar diagram dari fungsi transisi yang sudah ada Nah disini kita akan menggambar sebuah diagram NDFA Kita lihat dulu untuk fungsi transisinya Dimana dimulai dari Ki 0 Berarti kita tulis disini Ki 0 Kemudian kita kasih seperti ini Start Kemudian dari Ki 0 Itu mendapatkan inputan 0 Dia akan looping ke dirinya sendiri disini 0 Dan dia akan menuju ke Ki 3 Berarti selain ke Ki 0 Juga dia menuju ke Ki 3 disini Nah Kemudian Ki 0 mendapatkan inputan 1 Ki 0 mendapatkan inputan 1 Juga dia looping ke dirinya sendiri disini Yang pertama Kemudian yang kedua Dia menuju ke Ki 1 Berarti kita tulis Ki 1 seperti ini Kemudian Ki 1 Ki 1 tidak mendapatkan inputan 0 Berarti tidak bisa digambar Berikutnya Ki 1 mendapatkan inputan 1 Dia menuju ke Ki 2 1 dia menuju ke Ki 2 Nah disini Ki 2 adalah stata akhir Berarti kita sembuhkan seperti ini Yang berikutnya Ki 2 Ki 2 mendapatkan inputan 0 dan 1 Dia sama-sama menuju ke Ki 2 Berarti ini looping disini Kita tulis looping 0 dan 1 Kemudian Ki 3 Ki 3 mendapatkan inputan 0 Dia menuju ke Ki 4 Di sini Ki 4 juga merupakan stata akhir Berarti kita tulis simbolnya seperti ini Jadi dia mendapat inputan 0 Kemudian untuk Ki 3 Dia tidak ada inputan 1 Berarti tidak bisa digambar Berikutnya yang terakhir Ki 4 mendapatkan inputan 0 dan 1 Dia akan kembali lagi ke Ki 4 Berarti dia looping lagi disini Berarti kita tulis 0 dan 1 Nah itu untuk soal yang ini selesai seperti ini Untuk yang berikutnya Kita diminta untuk menggambar diagram lagi Dari fungsi NFA yang sudah ada Kita lihat dulu untuk awalnya itu mulai dari Ki 0 Berarti kita tulis disini Ki 0 start Kemudian kita lihat Ki 0 mendapatkan inputan 0 Dia looping ke dirinya sendiri disini 0 dan dia menuju ke Ki 1 Nah Ki 1 kita lihat disini Merupakan stata akhir Berarti kita Gambarkan Ki 1 seperti ini Dia Mendapatkan inputan 0 Kemudian Ki 0 Mendapatkan inputan 1 Dia juga ke Ki 1 Berarti kita tulis disini Seperti ini Kemudian Ki 1 Mendapatkan inputan 0 Tidak ada Berarti tidak usah kita tulis Kemudian Ki 1 mendapatkan inputan 1 Dia akan ke Ki 0 Berarti kita tulis disini 1 Kemudian dia juga Menuju ke Ki 1 Berarti looping kesini Ini untuk yang 1 Nah hasilnya seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.